Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Guru Gumbel Channel Sekarang kita ada di episode 106 Dalam kajian tentang Manung Galing Kaula Gusti Sebuah tema yang sangat kontroversial Dan dalam sejarah Islam ini sampai Sebagian pihak mengatakan Orang yang mengikuti aliran ini Atau ajaran ini adalah Sesat bahkan kafir Ini memang tema yang sangat kontroversial Bayangkan saja Mempelajari tasawuf saja Untuk beberapa kalangan itu bisa bikin jadi gila Atau dituduh gila Belajar filsafat itu juga sama Apalagi kalau filsafat dan tasawuf disatukan Dan salah satu produk Dari penggabungan filsafat dengan tasawuf Itu adalah gagasan tentang Manung Galing Kaula Gusti Atau Ibtihad, atau Hulul, atau Fana Atau Wahdatul Wujud, dan seterusnya Nah jadi disini Saya sampaikan kepada Baraya Kalau Baraya merasa siap Ayo kita nonton sama-sama Tapi kalau Baraya tidak siap Saya tidak meremehkan kemampuan Baraya Dalam menyerap informasi Tapi Kalau Baraya merasa tidak siap Saya punya banyak video lain Bisa ditonton Ini spesial untuk yang siap Kita akan membahas tasawuf, filsafat Sejarah Disatuin sekaligus Dan akhirnya kita akan temukan Bagaimana konsepsi tentang Gagasan Manung Galing Kaula Gusti Atau Wahdatul Wujud Kita mulai Baraya kita akan mulai dengan Salah seorang tabiin yang sangat terkenal Namanya adalah Hasan Basri Dia orang Basroh Tetapi waktu kecil Dia dibesarkan oleh Umar bin Khotob Ketika dewasa Dia menjadi seorang ahli fikih Terkemuka Menjadi mufti Bahkan banyak sekali orang-orang yang belajar ilmu Tetapi lambat laun Kecenderungannya beralih Dari ahli fikih Menjadi ahli zahid Pada waktu itu belum tasawuf Namanya masih zahid Dia melihat bahwa Di dunia Islam pada waktu itu Terjadi kesenjangan yang sangat luar biasa Di satu sisi Masyarakat saling gontok-gontokan Pecah antar Khususnya sunni, syiah, murjiah Dan lain sebagainya Dan bahkan gara-gara dia nanti muncul mutazilah Dan seterusnya Tetapi di sisi lain Pemerintahnya hidup Poya-poya Kaya, terlalu kaya Hidup dengan Makan dengan piring emas Pokoknya mekelewat kaya Dan hampir tidak ada dakwah pada waktu itu Karena di masa itu Di masa awal-awal Dan pertengahan dinasti Umayya Itu dakwah Itu dilarang Nah Ini akhirnya menyebabkan kekecewaan yang luar biasa Hasan Basri mengingat Bahwa di masa kecilnya Waktu dia bersama dengan Umar Umar itu memiliki harta kekayaan yang luar biasa Kekaisaran Persia Itu khasnya Sudah jadi milik dia semua Dan sebagian provinsi-provinsi paling kaya Milik Romawi Itu juga sudah dibiliki khasnya oleh Umar bin Khotob Pada waktu itu Tetapi Umar hidup Zahir Dia bajunya penuh dengan tambalan Dan untuk pergi ke satu tempat Harus nungguin bajunya kering Karena bajunya cuma itu-itu aja Jadi bayangkan orang dengan kemampuan sekaya itu Dengan kekuasaan sekuat itu Dengan kemuliaan yang luar biasa Tapi hidup semiskin-miskinnya Nah itu masa lalu Tetapi di masa Hasan Basri besar Kondisinya kacau luar biasa Peradaban Islam memang sangat jauh Sangat tinggi Sangat agung Mengalahkan bangsa-bangsa yang lain Kekayaannya luar biasa Teknologinya luar biasa Tetapi mereka hidup dalam akhlak yang tidak lagi baik Makanya Hasan Basri mulai berfikir Menernung Nangis lagi Nangis lagi Semakin lama Semakin meninggalkan fikih Dan akhirnya dia benar-benar Setiap fatwa Setiap apa-apa yang diucapkan Mengarah pada hal-hal yang sangat spiritual Hasan Basri mungkin tidak banyak kita kenal Tapi kalau Baraya buka Al-Quran Nah itu kan Baraya bisa lihat Ada nama-nama Allah yang 99 itu Nah itu yang menyusun pertama kalinya itu adalah Hasan Basri Nama-nama Allah itu sudah tertera di dalam Al-Quran Tetapi siapa yang menyusunnya jadi sedemikian Itu beliau Nah setelah Hasan Basri wafat Gerakan tasawuf bergerak ke arah yang lebih radikal Ke arah yang lebih spiritual Pembawanya itu adalah murid in absensia dari Hasan Basri Yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah Seorang perempuan Mantan budak Tetapi memiliki jiwa spiritual Yang benar-benar pekat Dia bukan tokoh fikih Bukan tokoh ahli teologi dan seterusnya Tetapi syair-syairnya itu Benar-benar menggugah masyarakat Jadi misal dia bilang Raka saya pengen tahu Apakah ada orang yang beribadah Gara-gara takut neraka Atau ada orang yang melakukan sesuatu Karena ingin sorga Menurut dia itu adalah Orang-orang yang salah dalam berakidah Bagi dia Mau ada sorga Mau tidak ada Maka yang penting kita berhikmat Hanya untuk Tuhan Jadi dia memperkenalkan Gagasan bahwa Segala sesuatu Motif untuk melakukan sesuatu Itu bukan soal sorga Bukan soal neraka Tetapi soal Tuhan Semakin kita dekat Semakin kita mencintai pada Tuhan Maka kita benar-benar akan kehilangan Motif untuk melakukan hal lain Selain kebaikan Maka dia sampai mengatakan Saya sudah tidak memiliki lagi kebencian Karena hati saya sudah dipenuhi Oleh cinta ilahi Cinta terhadap Tuhan Gagasan ini memukul telak Orang-orang legalis Islam Sampai sekarang Sebagian ulama Islam Itu marah-marah Sama syair-syair Robiah Al-Adawiyah Katanya itu sombong Apa dan sebagainya Tetapi ini Kalau disikapi dengan orang Yang mengalami Pengalaman spiritual Ini pasti adalah hal yang lumrah Dan sejak Robiah Al-Adawiyah Akhirnya Aliran Tasawuf itu Pecah jadi dua Pada waktu itu Maaf ya Belum jadi Tasawuf gitu Tapi anggaplah Kita seragamkan saja Namanya Tasawuf Nah sejak Robiah Al-Adawiyah Itu jadi pecah jadi dua Tasawuf itu Ada Tasawuf bijak Yang mulai dikumandangkan oleh Al-Muhasibi Kemudian ada satu lagi Tasawuf gila Atau Tasawuf mabuk Yang pertama kali Diplopori oleh Abu Yazid Al-Bustami Atau biasa kita kenal Dengan nama Bayazid Al-Muhasibi Mungkin tidak banyak dikenal Tetapi Kalau baraya kenal Imam Al-Ghazali Nah Imam Al-Ghazali itu Pernah menulis Sebuah buku autobiografi Sangat terkenal bukunya Walaupun tipis sekali Munkid Minadolal Nah Munkid ini Sebenarnya adalah Jiplakan dari Salah satu bukunya Al-Muhasibi Jadi ini sebenarnya Sufi yang sudah Tidak bisa lagi Diremehkan Nah Al-Muhasibi ini Menggagas bahwa Bagaimanapun Sampai sejauh apapun Tasawuf itu berkembang Jangan sampai Melepas dari syariat Begitu Nah Ada satu lagi Tasawuf yang mabuk Tasawuf yang mabuk Yang saya sebut tadi Al-Bustami Itu Syariah Itu kadang-kadang Terlampaui Secara tidak sengaja Oleh orang-orang Tasawuf mabuk Jadi misalnya Begini ya Abu Yazid Al-Bustami Itu pernah Suatu kali Beres sholat maghrib Atau sholat isa Ya saya lupa Itu Dia jadi imam Sholat Terus pas berzikir Dia bilang Zikirnya itu gini Subhani 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 Jadi Maha suci aku Maha suci aku Maha suci aku Jadi aku ini Tuhan Pas ketahuan Disadarin sama murid-muridnya Sama mamumnya Dia kaget Dan Kalau saya ngomong gitu lagi Penggal saya Jadi sebenarnya Dia juga tidak sadar Ngomong kayak gitu Tetapi karena mabuk Cinta ilahi Rasa cinta yang sudah Terlalu besar kepada Tuhan Sehingga dia benar-benar Tidak bisa Membedakan Mana virtual Mana kenyataan Mana mistik Mana khayalan Mana imajinasi Mana kenyataan Itu dia benar-benar Sudah tidak bisa Membedakan lagi Sudah fana Sudah lebur Antara dirinya Dengan Tuhan Maka dia pernah Bicara Pernah ngobrol Sama murid-muridnya Dalam kondisi syatahat Kondisi gila Itu kondisi mabuk Saya pernah Jalan-jalan ke langit Isra Mi'raj Menembus langit ketujuh Sampai langit ketujuh Saya naik lagi Sampai sidratul muntaha Sampai sidratul muntaha Saya naik lagi Sampai singgah sana Allah Saya buka tirainya Saya buka hijabnya Singgah sana Allahnya Eh ternyata singgah sananya ada Tapi Allahnya gak ada Tuhannya gak ada Dia celingukan nyari-nyari Dimana Allah Dimana Allah Akhirnya Abu Yazid Duduk Di singgah sana itu Setelah duduk Dia baru sadar Oh ternyata Sayalah Allah Ya untuk sebagian besar orang Ini akan dianggap Sebagai penghujatan Penghinaan Dan sebagainya Tapi sekali lagi Ini adalah orang-orang yang mengalami Secara pribadi Pengalaman menyatu Dalam tanda kutip Menyatu dengan Tuhan Orang yang sudah kelewat batas Mencintai Tuhan Sehingga Dia sampai mengatakan Di lain kesempatan Dia bersyair Doanya Ya Allah Saya berdoa Masukkan saya Kedalam neraka Besarkan tubuh saya Sehingga Saya memenuhi Seluruh neraka Agar orang lain Tidak ada lagi Yang bisa masuk Kedalam neraka Itu doa Yang dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami Dianggap gila Dianggap berlebihan Dianggap gulu Ya terserah orang Mau bilang apa Tapi dia seperti itu Dan kalau dia kondisi sadar Dia juga minta dipenggal Kalau saya ngomong Seperti itu Jadi orang-orang Tasawuf gila Adalah orang-orang Yang benar-benar Sudah tidak bisa Mengendalikan dirinya Ketika dia gila Inilah juga pada akhirnya Yang menjangkiti Seksiti Jenar Nanti di Indonesia Kita bahas Tapi yang jelas Begini barah ya Setelah Abu Yazid Al-Bustami Melakukan hal-hal Yang seperti itu Ada tokoh sufi Terkenal lainnya Namanya adalah Al-Junaidi Ini orang-orang NU Pasti kenal ini Karena dia adalah Tokoh tasawuf Paling dihormati Di NU Selain Al-Ghuzali Al-Junaidi ini Tipe tasawuf Tapi bijak Disebutnya tasawuf bijak Jadi orangnya itu Kelewat kaya Sangat kaya Rakpirin orang Bajunya mewah Bajunya bagus Nggak mewah sih Bagus gitu Bajunya ya Penampilannya juga Perlenteh Tapi dia tasawuf Jadi bagi dia Menurut dia Orang-orang yang Tasawuf gila Kayak Abu Yazid itu Bukan sesat Bukan salah Tapi dia gagal Untuk mengendalikan dirinya Ketika dia Benar-benar dekat Dengan Tuhan Ketika seseorang Terlalu dekat Dengan Tuhan Kekuatan pancaran Tuhan yang maha Luar biasa itu Akan menghancurkan Kesadaran setiap orang Yang terlalu dekat Dengannya Menurut Al-Junaidi Makanya orang itu Harus melatih diri Untuk menjadi Kembali Menjadi manusia Jadi bukan hanya Fana Bukan hanya lebur Tapi ayo Kembalikan nilai-nilai Ketuhanan itu Ke dunia nyata Itu kata Al-Junaidi Makanya Al-Junaidi ini Salah satu sufi Yang benar-benar Dihormati Salah satu sufi Paling terkenal Di dunia Islam Itu adalah Ibnu Arobi Itu udah levelnya Udah gimana Banget gitu Ibnu Arobi Tapi Ibnu Arobi Pernah mengaku Bahwa Satu-satunya Kitab tasawuf Yang tidak pernah Bisa saya jangkau Tidak bisa saya pahami Itu adalah Karya-karya Al-Junaidi Jadi Al-Junaidi itu Penulis Hanya dua atau tiga buku Tapi dua atau tiga bukunya Itu benar-benar Tidak bisa dipahami Kecuali oleh orang-orang Yang paling Mengerti Itu udah Levelnya susah sekali Nah Nah tapi Al-Junaidi sendiri Kecualongan Salah satu muridnya Namanya Al-Halaj Dia termasuk Orang tasawuf Muridnya Al-Junaidi Tetapi Dia jadi gila Sama seperti Al-Bustami Dia kemana-mana Teriak-teriak Anak Al-Haq Saya adalah kebenaran Maksud saya adalah kebenaran Saya Tuhan yang maha benar Jadi Dia udah benar-benar Gila Dan Jangan dikatakan juga Dia melanggar syariat Dia itu Sholatnya leket Sekali Apa-apanya Puasanya semuanya leket Tapi akhirnya Dia jadi gila Seperti yang tadi itu Yang paling sial Dari semua kegilaan ini Adalah munculnya Al-Farobi Al-Farobi itu Adalah seorang filosof Sama sekali Bukan tasawuf Pada waktu itu Dia seorang filosof Tetapi dia Penasaran dengan Gagasan-gagasan Orang-orang sufi ini Makanya Dia akhirnya Malah menghasilkan Sebuah gagasan Yang dikenal Kemudian Namanya adalah Iti Sol Apa itu Iti Sol? Jadi begini barah ya Kita runut dari latar belakang Di filsafat Yunani dulu Aristoteles mengatakan Bahwa Dunia ini Disebabkan oleh Sang penyebab pertama Atau supra causa Atau causa prima Nah Si penyebab pertama itu Udah selesai Final Gak bisa diapa-apain Udah aja selesai Anggap itu mah ya Nah Bagaimana dengan alam semesta Ini yang akhirnya Membingungkan Filosof-filosof Generasi sesudahnya Di antaranya adalah Protinus Alam semesta itu Abadi atau tidak Kalau dia abadi Berarti dia menjadi Penyebab bersama Tuhan Dia penyebab pertama Dan Tuhan penyebab pertama Itu kan juga gak mungkin Berarti ada dua Kalau alam semesta itu ada Sesudah Tuhan Diciptakan oleh Tuhan Atau disebabkan oleh Tuhan Dimana bahan dasarnya Itu Kan Alam semesta ini Masa tiba-tiba Cering ada Kan gak mungkin Kata Protinus Kan gak mungkin Tuhan maha kuasa Atau dia menjadi penyebab Krik Gak bisa kayak gitu Harus ada prosesnya Kalau tidak ada prosesnya Itu Tuhan Nah alam semesta kan bukan Tuhan Maka dia pasti ada prosesnya Bagaimana cara pembuatannya Dan kalaupun ada Proses pembuatannya Kayak gimana Bagaimana ceritanya Tuhan yang Maha Esa Yang tunggal Menjadi penyebab Bagi alam semesta Yang menjemuk Yang banyak Kan alam semesta ini Menjemuk Banyak Dia bingung Sampai meninggal Dia gak kepikiran Jawabannya Nah Al-Farobi ini Menjelaskan Jawabannya Menurut Al-Farobi adalah E-ma-na-si Prinsipnya adalah Tuhan menjadikan semesta Jadi banyak Dalam kondisi gradasi Jadi Dalam pikiran Al-Farobi Tuhan itu adalah Zat yang memikirkan dirinya sendiri Ketika dia sedang Memikirkan dirinya sendiri Pikirannya itu Akhirnya menciptakan Akal pertama Nah akal pertama ini Nanti berstatus dua Esensial Dan eksistensial Dan seterusnya Jadi dua Nah ini jadi empat Jadi delapan Dan seterusnya Itu emanasi Jadi banyak sekali Akhirnya semesta ini Tercipta Dari Tuhan Menjadi banyak Walaupun Tuhannya Esa Tapi menjelma Memwujud Menjadi banyak Orang-orang yang Hindu Dan orang yang Buddha Akan mudah mencerna Gagasan ini Tapi orang-orang Islam Kristen Apalagi Dan Yahudi Itu benar-benar blank Kalau dijelaskan Emanasi Seperti ini Ya gak apa-apa Kita belajar aja ya Nah Gagasan Al-Farabi Tentang ini Akhirnya menghasilkan Sebuah jawaban Bukan hanya Di dunia filsafat Tapi juga Di dunia tasawuf Orang-orang Semisal Al-Halaj Dan orang-orang Semisal Abu Yazid Al-Bustami Akhirnya Murid-muridnya Menemukan Sebuah Pencerahan Jadi Yang dialami oleh Abu Yazid Yang gila Karena bersatu Dengan Tuhan Al-Halaj Mengaku dirinya Tuhan Akhirnya jadi masuk akal Oh iya Kan alam semesta ini Memang bahan dasarnya Tuhan Tuhan Berpikir tentang dirinya sendiri Dalam pikiran itu Menghasilkan akal pertama Dan kemudian menjadi majemuk Menjadi alam ini Sampai 10 level itu Oh jadi saya ini Adalah bagian dari Tuhan Semakin saya berkesadaran Akan Tuhan Semakin saya tercerahkan Semakin saya dekat Dengan Tuhan Maka saya akan Menjadi Identitasnya Akan menjadi Semakin fana Semakin lebur Dengan Tuhan Akhirnya Gagasan tasawuf Yang sepenuhnya mistik Tiba-tiba Menjadi Falsafi Maka sejak saat itu Mulailah Gagasan tasawuf Filsafat disatukan Al-Farobi meninggal Digantikan Ibn Sina Ibn Sina berpikir Dia mengkritik Banyak sekali Gagasan-gagasan Al-Farobi Tetapi akhirnya Dia bilang bahwa Ini Al-Farobi salah ini Kalau mau menjelaskan Tentang Tuhan Gak bisa Karena kita itu terbatas Gak bisa menjelaskan Masa Tuhan digambarkan Dirinya yang sedang berpikir Blah-blah-blah-blah Makanya penjelasan Paling mudah Tentang Tuhan itu adalah Jangan disebut Maha Agung Maha Mulia Maha Mengetahui Bahkan Ibn Sina Menyatakan bahwa Tuhan itu sama sekali Tidak Maha Tau Ini demi Menyelamatkan Zat Tuhan Ibn Sina mengatakan Tuhan sama sekali Tidak Maha Tau Makanya ini nanti Digujat oleh orang Banyak Bahkan Imam Al-Ghazali Itu sampai menganggap Sesat Ibn Sina Tapi saya pengen Ngadain pembelaan sedikit Pada Ibn Sina ya Bukan ngebela seluruh akidahnya Tapi saya pengen Memberikan penjelasan Jadi penjelasannya Begini baraya Kalau saya tahu Bahwa ini adalah putih Maka saya dijajah oleh ini Kan pengetahuan itu harus objektif Objektif itu sesuai dengan objeknya Ini warnanya putih Saya bilang ini putih Karena saya tahu ini Maka saya dijajah sama ini Pengetahuan yang sesungguhnya itu adalah Ini hitam Ya gimana saya dong Mau ini mau hitam Mau sebut putih gitu Nah maksud Ibn Sina adalah Ketika Tuhan mengetahui Maha mengetahui Dia mengetahui bahwa itu bulat Ini mengetahui Dan seterusnya Maka dia menjadi tergantung pada apa yang diketahuinya Maka Ibn Sina bilang Tuhan Maha tidak mengetahui Begitu ya Karena untuk membuat Tuhan Tidak tergantung pada segala sesuatu yang diketahui Jadi yang dimaksud dengan Ibn Sina mengetahui adalah Tuhan mengetahui tentang dirinya sendiri Maka pengetahuan tentang dirinya sendiri itu Menjelma menjadi alam semesta Jadi alam semesta ini adalah wujud dari pengetahuan Tuhan Jadi Tuhan tidak mengetahui ini Tuhan mengetahui dirinya sendiri Segala sesuatu terciptanya dari sini Dari Tuhan Dari pemikiran Tuhan itu Begitu Ya Nah Tapi lambat laun akhirnya Ibn Sina juga nyerah Aduh ternyata menemukan Tuhan dengan jalur filsafat itu berat Capek, melelahkan Dia sendiri bilang Mencari Tuhan dengan jalan filsafat itu Akhirnya melelahkan Maka Lebih sialnya lagi Dia menghasilkan Sebuah buku yang belum selesai sampai akhir hayatnya Tulisannya adalah Apa namanya ya Hikmah Masyrikiyah Nah itu dia Hikmah Masyrikiyah Bukunya hilang Dan memang belum selesai dicatat Tetapi Pada waktu itu Ibn Sina sudah menjadi seorang teosofi Orang yang menggagas Pengetahuan-pengetahuan sufistik secara rasional Secara falsafi Semua pengetahuan itu Nanti dibantai oleh Imam Al-Ghazali Jadi Abu Hamid Al-Ghazali Umur 29 tahun Dia sudah menghajar seluruh filsafat Filosof-filosof dia hajar semuanya Dia bikin Tahafud Al-Falashifah 20 poin 3 diantaranya Menyebabkan kekafiran Maka Al-Ghazali itu Mengkafirkan Al-Farobi dan Ibn Sina Atas beberapa tema Menurut Al-Ghazali Dia kafir Kalau dia berkeyakinan Seperti itu Nah Tetapi Unik juga ini Al-Ghazali Al-Ghazali itu Di akhir hayatnya Dia malah mendukung Teosofi Dia mendukung Wahdatul Wujud Iktisol Fana Hulul Yang semacam Itu malah didukung Kalau baraya orang pesantren Baraya pasti Pesantrennya Tapi yang udah senior Pasti pernah Baca buku Yang judulnya Mishkat Al-Anwar Mishkatul Anwar Karya Imam Al-Ghazali Itu bukunya tipis Sekali Tapi ini Bener-bener Mind-blowing Untuk orang-orang Yang filsafat Tasawuf Ini bener-bener Pecah semua Jadi Al-Ghazali Ternyata diam-diam Mendukung Al-Farabi Dan Ibn Sina Dalam gagasan ini Jadi Nah akhirnya Di buku yang terkenal Munkid Minadolal Akhirnya Al-Ghazali Menyampaikan pendapat Bahwa Orang-orang Yang masih lemah Imannya Yang awam Jangan pernah Dikasih tahu Tentang gagasan ini Jadi Filsafat Tasawuf Itu yang levelnya Tinggi-tinggi Jangan dikasih tahu Kepada masyarakat awam Makanya Al-Ghazali Akhirnya bikin dua buku Dua-duanya bertentangan Ihya Ulumuddin Yang terkenal sekali Di Indonesia Itu untuk Level kalangan Masyarakat awam Tebel banget bukunya Saya punya itu Aduh Tapi ada Buku lain Yang dirahasiakan oleh Al-Ghazali Namanya Mishkat Al-Anwar Yang Tafsir surat An-Nur Tapi bener-bener Mind-blowing gitu Khususnya untuk orang-orang Tasawuf filsafat Ini akhirnya Yang bener-bener Dikagumi oleh Surawardi 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 Al-Maktul Bukan Surawardi yang Sehsuni itu Nanti Gagasan Al-Ghazali ini Tahafut Al-Falasifahnya Dibantah sama Ibn Rus Ibn Rus Membela Ibn Sina Dan Al-Farobi Jangan dikafirkan Ini Al-Ghazali aja Yang belum paham Padahal Al-Ghazali Bukannya tidak paham Al-Ghazali itu Melarang Filsafat dan Tasawuf Untuk masyarakat Awam Ya masyarakat awam Hidup aja dengan kebahagiaannya sendiri Gak usah bahas-bahas yang seperti ini Ini sangat bertentangan dengan fenomena Kayak sekarang Fenomena jaman sekarang Khususnya di Indonesia Ini orang-orang Masih awam Ngaji aja belum betul gitu Tapi ini kafir Ini kafir Ini kafir Ini kafir Biasa kayak gitu ya Nah Ibn Al-Ghazali melarang itu Ibn Rus juga melarang itu Jadi perdebatan diantara mereka Hanya lewat buku Dan buku-bukunya juga Disebarkan Sangat terbatas Sebat terbatas Untuk kalangan tertentu saja Baranya kalau masuk ke pesantren Itu biasanya kalau pesantrennya Sudah kelewat senior Baca bukunya Miskat Al-Anwar Atau Futuhatul Makiyah Gitu ya Kalau yang levelnya masih awam Ya Al-Hikam Gitu Atau yang lebih lagi yang di bawahnya Itu apa Nah ih ya lumudin Gitu ya Nah Oke lanjut lagi Surawardi Kita lewat beliau ya Agak lewat dulu Tapi yang jelas Sebenarnya dia pengen meneguhkan Karya Ibn Sina yang terakhir itu Hikmah Israqiyah Dia ganti ya Tapi anggap selesai lah ya Nanti kapan-kapan kita bahas Kalau memang mau Ada yang minat Kita lanjut ke Tokoh selanjutnya Tokoh selanjutnya itu adalah Ibn Al-Arobi Yang dikenal sebagai Puncaknya orang yang Wahdatul Wujud Dia waktu umur 15 tahun Udah mengimbangi Ibn Rus Dalam berfilsafat Tapi ujung-ujungnya Dia filsafat Tasawuf disatukan Dan ketika dia sedang Mengembara ke Mekah Dia perjalanan Dia kan orang Spanyol Orang mana? Ya dia tuh orang Spanyol gitu Rada bule gitu Orang Spanyol Jalan-jalan Sampai ke Mekah Dia mendapatkan pencerahan Dia dapat wangsit Ya semacam itulah Akhirnya dia terbuka mata batinnya Segala sesuatu dia sadar Akhirnya dia tulis semua pengalamannya Dalam sebuah kitab Ya panjang banget Ini ada geluduk ya Hujan badai disini Hampir Futuhatul Makiah Yang tadi kita bahas Nah disinilah akhirnya Wahdatul Wujud Atau nanti di Indonesia Diterjemahkan Manu Galingkaul Agusti Itu bener-bener Tersampaikan dengan Sedetail-detailnya Begini baraya Soal Ibnu Arobi ya Ibnu Arobi itu Membantah semua Tentang Wahdatul Wujud Membantah semua Tentang Manu Galingkaul Agusti Dia menjelaskan Tetapi dengan cara Membantah Dia membantah Bahwa Tuhan dan manusia Itu bisa menyatu Tidak mungkin Tidak mungkin bisa menyatu Yang terjadi adalah Tuhan berfikir Tentang dirinya sendiri Maka terciptalah Alam semesta Jadi ketika Menerjemahkan Ashadu Allah ilaha illallah Dalam pandangan Ibnu Arobi Itu bukan Tidak ada Tuhan Selain Allah Tapi tidak ada Segala sesuatu pun Selain Allah Berarti saya tidak ada HP tidak ada Ini buat alam Nge-rekam studio Baraya ini semuanya Tidak ada Semuanya adalah Palsu Maka Ibnu Arobi menyebut bahwa Hanya Tuhan yang maha wujud Maka kan kita kenal Wujud Nah wujudnya itu Itu sifat Tuhan Satu-satunya yang punya wujud itu Tuhan Segala sesuatu ini Tidak memiliki wujud Kita ini tidak memiliki wujud Lalu bagaimana kita ini Bisa nampak gini Ini hanya fenomena Dari wujud Tuhan Jadi bukan berarti manusia Dan Tuhan menyatu Tetapi kita tidak pernah ada Kita hanya meminjam Eksistensi dan esensi kita Ada gara-gara Tuhan menjadikan kita Menjadi fenomena dirinya Maka nanti ada istilah Tajali Tuhan yang merindukan dirinya Bercermin Ini Susah sekali penjelasannya Tapi Yang mudahnya gini ya Tuhan bercermin Maka cerminannya adalah Kita semua Begitu Bukan kita adalah Tuhan Tapi segala sesuatu Selain Tuhan Tidak ada Kalau kita sudah Tercerahkan Mata batin kita kebuka Maka kita akhirnya Menemukan realitas Jadi Tuhan bertajali Tuhan memwujudkan diri Dan diri kita Menabstrakkan diri Akhirnya bertemu Tring Nah Pertemuan itu Adalah Pertemuan kenabian Jadi Nabi Muhammad itu Versi Ibn Arabi Adalah Ketika dia Mengabstrakkan dirinya Tuhan mengkongkritkan Ketemu di tengah jalan Tring Nah Jadilah seperti itu Maka siapapun Bisa Walaupun tidak ada Yang benar-benar Mencapai Tuhan Nabi Muhammad adalah Orang yang paling Mencapai Tuhan Tapi semua orang Apapun latar belakangnya Apapun kepercayaannya Apapun agamanya Bisa menemukan Tuhan Makanya Ibnu Arabi ini Dalam konteks ini Menjadi seorang Yang sangat plural Makanya Ini Kemudian Menyerap Masuk ke Tarekat-tarekat Jadi Kita kembali ke Al-Ghazali yang Tadi itu ya Al-Ghazali itu punya adik Ahmad Al-Ghazali Ahmad Al-Ghazali itu Nanti Jadi rektor Nizamiah Datang seorang murid Kucluk-kucluk-kucluk Namanya Abdul Qadir Jailani Saya mau belajar disini Oh gak boleh Dina Jamiah Hanya boleh Mazhab Hanafi Sama Mazhab Syafi'i Kamu kan Mazhab Hanbali kan Iya gak boleh disini Pergi aja Abdul Qadir Jailani Nanti jadi sufi Dan akhirnya jadi sufi besar Nah jadi sufi besar Menjadi pendiri tarekat Tarekatnya diikuti oleh Begitu banyak orang Nah Tarekat-tarekat ini Seperti yang saya bilang tadi Yang level dasarnya itu Tasawuf yang biasa aja Yang level tingginya itu Mishkat Al-Anwar Terus gagasan-gagasan Ibnu Arobi Itu masuk dalam Tarekat-tarekat Yang disebarkan oleh Abdul Qadir Jailani itu Akhirnya masuk ke Indonesia Dan Sampailah Kenalah Kepada Sheikh Siti Jenar Sheikh Siti Jenar Itu langsung mengatakan Bahwa Mau ruku Mau saya ruku Mau saya sujud Saya adalah Allah Ya rada Sengklek Para wali yang lain Itu bukan mengingkari Pendapatnya Tapi Itu jangan diomongin Ke masyarakat awam Masalah terbesarnya adalah Sheikh Siti Jenar Itu termasuk orang yang gila Yang tidak bisa mengendalikan Yang tadi itu Wali-wali yang lain bisa Jadi dia ngomong ini Ke yang sudah cukup Ini ke orang yang tidak cukup Sheikh Siti Jenar itu Gak sabar Ke semua orang disampaikan Saya adalah Allah Saya adalah ini Dan seterusnya Akhirnya Wali Songo memutuskan Untuk memenggal dia Bukan karena dia sesat Tapi karena dia Menyebarkan kesesatan Bukan karena Inti ajarannya adalah kafir Tetapi dia bisa Menghasilkan orang-orang kafir Karena orang yang tidak Cukup kuat untuk belajar ini Malah diajarin ini Makanya saya Ingatkan di awal tadi Pas kita ngomong Kalau barai tidak cukup kuat Jangan nonton yang ini Karena ini memang untuk yang Ini bahasannya terlalu Agak berat gitu Cuman karena banyak yang request Sheikh Siti Jenar Dan ini pun saya sampaikan Sheikh Siti Jenarnya Dari latar belakangnya Biar kita paham Tentang bagaimana Wahdatul Wujud itu Atau Manung Galing Kaul Agusti itu Sheikh Siti Jenar sendiri Ya ajarannya sama Guru-gurunya itu sama Dengan Wali Songo yang lain Dan dia juga Dia tuh awalnya orang Persia Kemudian ke Cirebon Tetapi saya pengen ngasih Garis bawah ya Kalau di Indonesia Catatan-catatan Tentang tokoh-tokoh besar Siapapun itu Biasanya tidak lengkap Bahkan tidak ada Sheikh Siti Jenar itu Catatan-catatannya Bercampur antara mitos Legenda Dengan tradisi lokal Dan sebagainya Jadi seluruh Ingat Seluruh catatan Tentang saya Siti Jenar Itu adalah catatan Yang meragukan Tetapi bahwa Pemikirannya seperti itu Itu bisa dipercaya Karena memang Wali Songo di jaman itu Juga banyak yang Ikut pada aliran Wahdatul Wujud Atau Manung Galing Kaul Agusti Cuman mereka semua Tidak menyebarluaskannya Oke Baraya Itu saja Semoga bermanfaat Maaf videonya terlalu panjang Kalau Baraya Ini baru pengantar ya Kalau Baraya Suka Kita akan bahas Sama-sama ini Baik itu Al-Farubinya Atau Al-Ghuzalinya Atau Ibn Arobi Atau Seksiden Jenarnya Kapan-kapan kita bahas Ini adalah rangkaian Bagaimana proses Munculnya Manung Galing Kaul Agusti Terima kasih Karena sudah menyaksikan Saya Guru Gembul Tontonan episode saya yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh